Intro Yang tak terasa dari 24 peserta di Hafiz Indonesia 2018 Yang masih berjuang di panggung ini ada 5 peserta Berarti kita sudah masuk ke babak 5 besar Dan siapa sajakah mereka ini dia Apa kabar adik-adik sehat? Dan sekarang adik-adik permainannya seru loh Hari ini karena ada pengisi suara dari Ipin Upin Yang berkarakter sebagai ustadz disini Ini kita berarti ada hubungannya dengan animasi Kita akan bermain namanya Kososul Anbia atau Kisah Nabi Tugasnya apa nanti akan dibacakan dan juga diberikan oleh Sheikh kita Sheikh dari Ipin Upin Oke kita akan mulai bermain dengan peserta pertama Kak Irfan minta Aida terlebih dahulu Yang lainnya ucapkan salam dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kasih semangat untuk mereka silahkan Aida sudah siap? Insya Allah siap Insya Allah Aida sudah siap Saat Nabi Yusuf masih kecil Ia bermimpi melihat sebelas bintang Matahari dan bulan bersujud kepadanya Nabi Yusuf menceritakan mimpi itu kepada ayahnya Nabi Yaakob Ia berkata Ayah sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang Matahari dan bulan Kulihat semuanya bersujud kepadaku Sang ayah pun menafsirkan mimpi Nabi Yusuf bahwa Ia akan menjadi orang besar Dan bahwa sebelas bintang berarti saudara-saudaranya Matahari adalah ayahnya dan bulan adalah ibunya Nabi Yaakob pun berpesan Anakku janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu Karena mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia Syabdul Karim silahkan berikan pertanyaan untuk Aida Yang ada hubungannya dengan film yang baru kita lihat bersama Assalamualaikum Adik Aida Waalaikumsalam Soal Ustaz akan tanyakan Surah apakah ia dimaksud dalam kisah tersebut? Surah Yusuf Masya Allah, benar Selanjutnya bacakah surah tersebut dari ayat 4 sehingga ayat 6 A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Surah Yusuf Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika Fayakidu laka kayda Inna shaytan lilinsan aduhun mubin Wa kadhalika yajtabika rabbuka wa yualimuka min ta'wilil ahadithi wa yutimu ni'matah Wa yutimu ni'matahu alayka wa alayka wa ala aliyakub Kama atammaha ala 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 Soal selanjutnya Aida, surah ini berapa ayat? 111 ayat Tepat, sebutkan dua hukum terjuwit yang kalian baca tadi Yang pertama Yang baiknya Yang kedua Karena huruf mat bertemu dengan huruf hamzah Di lain kata Betul, betul, betul Betul, betul, betul Sudah selesai Alhamdulillah, berapa yang berapa? Tepat untuk Aida Tepat untuk Aida, segala lagi mana? Wah Syabda Karim Semua jawaban dijawab dengan betul-betul, betul ya? Ya Tampaknya anda terharu dengan bacaan Aida tadi Alhamdulillah, bacaan Aida sangat baik Mudah-mudahan adik-adik di luar sana dapat contohi Adik Aida ini dan adik-adik lain insyaAllah Semoga kita semua dan anak-anak kita semua dapat baca seperti adik Aida terbaik InsyaAllah MasyaAllah Terima kasih Selajabih Bagaimana bacaan Aida? Subhanallah Saya bangga sekali Aida hari ini Nampaknya suaranya semakin dewasa Seperti anak dewasa Jadi luar biasa bacaannya fasih, bagus Tajwidnya sudah semakin membaik Cuma ada satu catatan Mungkin selebihnya nanti karena bilang Nampaknya agak kayak ada sukun di huruf min Jadi semasa ini lebih menjelaskan Ya itu saja catatan saya Itu saja catatannya Terima kasih saya Ali Jabir Karena pula bisa menambahkan Bismillahirrahmanirrahim Aida hari ini MasyaAllah penampilannya luar biasa Tapi dari segi bacaan Tadi idh qala dengan kalimat ishaq Kalau ada huruf sukun Jangan dikasih judah sama yang berikutnya Jangan idh qala ishaqa Nggak idh qala ishaqa Itu saja komentar Itu saja Terima kasih Karena bilang Nabi Quran serat Yusuf Tadi dibacakan Satu-satunya kisah Nabi Yang Allah kumpulkan dalam Al-Quran Dalam hati surah Surah Yusuf A.S. Turun pada saat Nabi sedih Dan menghibur Rasulullah S.A.W Disebut Amul Huzin Waktu itu peristiwa kesedihan Karena dalam kisah Yusuf ini Menjadi bacaan Nabi Nabi seperti membaca sebuah kisah Allah tonjolkan dalam surah Yusuf Kemanusiaannya Bukan sebagai kenabiannya Tapi kemanusiaannya Dia yang menjalani ujian Saat disayang oleh Sang Ayat dan Sang Ibu Sampai muncul iri Dari saudara-saudaranya Dari Level Kondisi Di mana Nabi Yusuf disayang Langsung Diuji oleh Allah Masuk dalam sumur Dan Dari sumur Allah Angkat Masuk ke istana Di Mesir Lalu dari istana Masuk penjara Begitu masuk penjara Naik lagi Menjadi Seorang Menteri Keuangan Perhatikan Subhanallah Perjalanan manusia Berliku-liku Tidak selamanya linir Maka dengan membaca kisah ini Rasulullah terhibur Rasulullah muncul semangat Bahwa Ujian paling berat Adalah para Nabi Kemudian para wali Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita Ketika menjadi hamba Allah Jangan hanya mikir nyamannya Kita siap-siap Diuji Terutama di zaman Akhir sekarang Di zaman Modern Di zaman now Di banyak Ujian kemaksiatan Jangan sampai Kita terlena Lalu kemudian Terjatuh dalam dosa-dosa Menurut Allah Menjaga kita semua Insya Allah Terima kasih Boleh tepuk tangan Untuk lewan juri Aida Alhamdulillah Sudah dilakukan Tugasnya dan baik ya Ucapkan salam Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Boleh tepuk tangan yang meriah Mana Sudah tercantai Semangatnya mana Baru satu peserta Dan baru satu cerita juga Kita simak Masih ada Empat lainnya Jangan kemana-mana Tetap di Hafiz Indonesia Cinta Al-Quran